Karena dari kemarin banyak banget yang nanyain, kak bikin ide jualan yang bisa untuk isian snack box Nah hari ini aku bikin pie isi coklat dan ini bukan cuma untuk isian snack box juga Tapi bisa untuk acara arisan atau untuk cemilan di rumah Buat yang penasaran langsung aja yuk kita bikin Nah pertama aku mau bikin kulit pie-nya dulu Disini ada 500 gram tepung terigu, 2 putir kuning telur, 300 gram margarin, dan 4 sendok makan gula halus Nah semua bahannya ini tinggal kita aduk rata aja dengan tangan seperti ini ya guys Biar gampang uleninya Diuleni sampai kalis dan bisa dibentuk Nah kalau udah seperti ini lanjut ya kita bulat-bulatin adonannya Ini kita bulatin supaya gampang untuk mencetaknya ke dalam cetakan pie Kalau udah bulat kayak gini langsung aja kita taruh ke dalam cetakan pie yang sudah diberi margarin dan ditaburi tepung Cetakannya aku pakai ini diameter atasnya 7,5 cm ya gengs Nah adonan pie-nya tinggal kita ratain aja seperti ini Kalau udah bagian atasnya juga kita rapikan ya guys Nah kurang lebih nanti jadinya seperti ini Nah kalau adonannya sudah semuanya dicetak dengan cetakan pie Lanjut bagian dalamnya kita tusuk dengan garpu seperti ini Lanjut kulit pie-nya kita panggang dengan oven dengan suhu 180 derajat Api atas bawah selama 15 menit Ini bisa dipanggang juga dengan oven kompor atau teflon juga ya gengs Sambil kulit pie-nya dipanggang kita bikin isian coklatnya dulu Disini aku pakai dark coklat kompon dari kolata boleh pakai merek apa aja ya gengs Biar gampang ngelelehennya disini aku mau potong-potong kecil dulu Nah lanjut disini udah aku siapin 150 ml susu cair Terus ada 1,4 sendok teh vanili dan coklat yang udah kita potong-potong tadi Masak dengan api kecil aja ya gengs Sampai semuanya tercampur rata Kalau coklatnya udah meleleh seperti ini Lanjut terakhir kita masukin 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air Nah kalau udah langsung aja kita cemplungkan ke dalam adonan coklat tadi Selama masak coklatnya jangan lupa gunakan api kecil aja dan dimasak jangan sampai mendidih Nah ini udah tercampur semua lanjut kita tuang ke dalam wadah seperti ini biar gampang nuangnya Adonan coklatnya tinggal dituang ke dalam kulit pie yang sudah dipanggang tadi Dituang sampai penuh seperti ini ya gengs Nah kalau semuanya sudah dituang sama rata seperti ini Lanjut untuk bagian atasnya aku mau berhiasan Disini bagian atasnya aku hias dengan kacang almond bisa juga pakai kacang tanah yang udah disangrai Nah ini tinggal kita panggang lagi selama kurang lebih 10 menit dengan api atas bawah dengan suhu 180 derajat Kalau udah matang pie-nya bisa kita keluarkan dulu dari cetakannya Nah untuk alas pie-nya disini aku pakai alas bolu kukus Kalau udah kita alasi dengan alas bolu kukus yang pendek ini Lanjut kita taruh ke dalam mica seperti ini Dan jangan lupa di strapless ya guys Ini aku strapless satu sisi aja Nah ini dia pie-nya sudah matang Satu resep kurang lebih jadi 30 pie Untuk isian pie-nya ini coklatnya tuh lumer dan melting gitu Kulit pie-nya tuh gurih, manis, dan renyah Dan isian coklatnya ini melting dan nyoklat banget Oke semua semoga resep pie coklatnya aku bagikan ini bermanfaat ya Dan selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa